Rumah Bank Indonesia merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan mendukung dinamika organisasi ke depan sesuai framework pengelolaan kelogistikan Bank Indonesia. Di kantor pusat, Rumah Bank Indonesia berada di beberapa wilayah antara lain Sleepy, Lancoran, dan Pasar Minggu serta Komplek Rumah Dinas dan Rumah Jabatan di lokasi lainnya. Pelaksanaan renovasi Rumah Dinas pada Komplek Rumah Bank Indonesia Pasar Minggu ditujukan agar tercipta rumah dinas yang aman, nyaman, dan sehat serta dapat memenuhi kebutuhan ideal yang sejalan dengan strategi organisasi. Dalam sejarahnya, wilayah Pasar Minggu merupakan kawasan budidaya buah yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan kota Jakarta, kawasan ini telah berubah menjadi kawasan pemukiman. Konsep penataan Rumah Dinas pada Komplek Rumah Bank Indonesia Pasar Minggu telah mempertimbangkan kelestarian lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau dengan fasilitas penunjang yang terdiri dari masjid, lapangan tenis, lapangan bola, klinik, dan lahan parkir. Komplek Rumah Bank Indonesia Pasar Minggu terdiri dari 99 unit rumah yang berada di atas lahan seluas 80.900 meter persegi. Beberapa rumah dinas telah melampaui umur ekonomis dengan kondisi kurang memadai, sehingga diperlukan renovasi secara bertahap. Renovasi dimulai sejak tahun 2012 dengan mengikuti perancangan prototipe Rumah Bank Indonesia Satu Lantai. Renovasi tahap 1 dilakukan pada tahun 2012 terhadap 12 unit. Tahap 2 pada tahun 2015 sebanyak 7 unit. Dan tahap 3 pada tahun 2016 sebanyak 8 unit. Dalam perkembangannya, pelaksanaan pekerjaan renovasi tahap 3 sempat terhenti. Namun pembangunan dilanjutkan kembali pada tahun 2020 yang dimulai sejak serah terima tapak pada tanggal 8 Mei 2020 dan telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan pada tanggal 24 November 2020. Pelaksanaan renovasi rumah dinas dapat diselesaikan tepat waktu walau di tengah kondisi pandemi wabah COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Bangunan 8 unit rumah dinas yang terdiri dari 6 unit untuk tipe madia dan 2 unit tipe muda yang siap untuk difungsikan. Sementara rumah dinas lainnya tetapi lakukan perbaikan secara parsial dan berkelanjutan melalui pemeliharaan rutin. Desain konsep rumah Bank Indonesia Pasar Minggu mengadopsi langgam arsitektur modern minimalis dengan menampilkan karakteristiknya pada bentuk geometris yang simpel dan lebih fokus pada fungsi dengan meminimalisir detail-detail dekoratif bangunan. Implementasi arsitektur modern ini tidak lepas dari pengaruh gaya arsitektur tropis yang terlihat dalam penggunaan bentuk atap sekitiga yang cukup dominan dan permainan tritisan pada atap dan fasad bangunan. Banyaknya penggunaan kaca pada dinding fasad bangunan sebagai bukaan membuat rumah bergaya arsitektur modern terkesan sangat terbuka. Dengan telah selesainya renovasi delapan unit rumah dinas diharapkan dapat mengurangi jumlah antrian hunian rumah dinas dan berkontribusi dalam pemenuhan dan pengembangan fasilitas RBI yang tercakup pada Rencana Induk Rumah Bank Indonesia. EPLF ada di setiap makna Bank Indonesia. Terima kasih telah menonton!